Pemirsa anggota Komisi 3 DPR mempertanyakan keberadaan Wamen Kumham Edward Omar Sharif alias Edi Hyarie dalam rapat kerja Komisi 3 dengan Men Kumham. Edi diminta meninggalkan ruang agar tidak mencederai esensi rapat kerja karena statusnya telah ditapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kehadiran Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hyarie ini dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI menampingi Men Kumham Yasona Lawli dipertanyakan anggota Komisi 3 DPR RI dari Fraksi Demokrat Bini Kaharman. Ini mengusulkan Edi yang menyandang status tersangka kasus suap dan gratifikasi oleh KPK untuk meninggalkan ruangan agar tidak mencederai hasil rakar. Namun Wakil Ketua Komisi 3 Habibu Rohman yang memimpin rapat mengatakan kasus Edi tidak ada relevansinya dengan persidangan sehingga rapat bisa dilanjutkan. Saya menginginkan sebentar lagi kita akan masuk. status beliau ini wamenkumham ini sampai istilah inilah kalau bisa menkumham sebelum menkumham menjelaskan hal yang selesai. Belum selesai. Kita menghormati proses-proses seperti itu pada saat yang sama kita juga menghargai Aziz Perdukita bersalah. Saya minta tadi laporan dari Pak Wanen sudah ada statement dari Pak Johan Estanak saya belum baca sih jadi menurut beliau sudah ada ya nanti akan saya coba cek terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.